Intro Nah teman-teman kali ini saya akan kembali lagi yang membahas menaik kabar terbaru dari Timnas Indonesia Oke kita akan kembali lagi yang membahas mengenai perkembangan dari pelatih kita yakni Sintayong dan kita ketahui ya bahwa sebenarnya hak baru-baru ini dan juga akhir-akhir ini banyak sekali termasuk di media Korea yang sudah mengatakan bahwa sepertinya Sintayong ini tidak akan melanjutkan karirnya di Timnas Indonesia ya memang ini sudah memiliki banyak sekali ya respon dari masyarakat Korea dan juga Indonesia bahwa sebenarnya ada apa dengan sosok pelatih Sintayong ini kita ketahui saat ini memang Indonesia dihadapkan dengan Viva Match Day kemudian nanti Sintayong akan menukangi di kualifikasi Piala Dunia dan event terakhirnya tentu ada di Piala Asia 2023 jika kontraknya memang tidak diperpanjang nah ini memang menjadi hal yang menurut saya ya ini menjadi hal yang seru untuk dibahas karena ini demi keberlangsungan dari pelatih kita yakni Sintayong oke saya akan membahasnya secara regulasi atau undang-undang Viva di pasal 18 itu mengatakan jika pelatih atau pemain yang ketika kontraknya kurang atau masih terikat kurang lebih 6 bulan lagi dia bebas untuk mendapatkan atau bernegosiasi dengan klub ataupun tim nah ini artinya apa Sintayong ini akan habis nanti kontraknya di Desember 2023 kemudian di bulan 6 nanti ya kalau mungkin ada tim atau negara yang meminatinya tentu dia masih bisa untuk bisa bergabung bersama tersebut jika memang sudah pasti karena ya kita ketahui respon dari Pak Ketua PSSI ya ini Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa masih konsisten untuk saat ini PSSI memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2023 atau hingga akhir Piala Asia di Januari 2024 nah ini memang menjadi apa ya menurut saya akan menjadi PR tersendiri jika memang Sintayong ini akan diputus kontrak nah oke saya akan membahasnya teman-teman disini mungkin yang belum tahu ya mengenai statistik dan juga rekor Sintayong bersama Timnas Indonesia disini saya tidak ingin apa ya dalam artian pro dengan STI ataupun kontra dengan pelatih-pelatih lokal saya disini akan memberikan informasi mengenai data yang saya miliki dan bagaimana peran Sintayong di Timnas Indonesia ini nah oke saya akan membahasnya disini yang pertama tentu kita akan melihat bagaimana statistik Sintayong bersama Timnas Indonesia 12 kali menang kemudian 5 kali imbang dan juga 5 kali kalah tentu ini akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa mengapa saya bilang demikian semua itu adalah event-event internasional yang sudah diikuti oleh Sintayong dan Sintayong kita ketahui memang memiliki progres yang sangat bagus ini terbukti dari peringkat FIFA yang awalnya 169 bahkan Indonesia memang peringkatnya sangat buruk sekali ya dalam kurun waktu 2015 kemudian kita ketahui sudah mampu ketika dirinya masuk menjadi pelatih 2019 hingga 2023 kali ini mampu menempati posisi 149 ini adalah statistik yang sangat luar biasa dengan 12 pertandingan menang 5 kali kalah dan 5 kali imbang nah ini menjadi hal yang sangat luar biasa dari segi peringkat FIFA nah oke kemudian yang selanjutnya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa mengapa saya bilang demikian Indonesia akan menghadapi dua negara besar yakni Palestina dan juga Argentina terkhusus untuk Argentina ternyata Sintayong ini memiliki track record yang sangat bagus ketika melawan tim Amerika Latin melawan Kruakau kemudian juga kita ketahui Indonesia pernah melawan Burundi terkhusus untuk melawan Kruakau tim nasi Indonesia memiliki track record yang sangat bagus yakni dengan di bawah naungan Sintayong dua kali Indonesia menang melawan Kruakau dan alhasil ketika Argentina melawan Kruakau ternyata sangat telak sekali Argentina menang dan Indonesia bisa mengalahkan Kruakau ini artinya bisa menjadi statistik yang sangat luar biasa ketika bertemu negara Amerika Latin seperti Argentina ya walaupun kita harus optimis ya tim nasi Indonesia walaupun kalah tidak terlalu banyak kalah dan diharapkan malah bisa mengimbangi tim sebesar Argentina ini oke yang selanjutnya ternyata teman-teman di statistik Sintayong ini juga ada poin yang sangat menarik yakni Sintayong adalah pelatih yang berani untuk memutus generasi bahkan dua generasi sekaligus ya kita ketahui generasi dari Evan Dimas ya itu pun harus rela ya harus dipotong karena ya kita ketahui kebutuhan Sintayong untuk membangun tim nasi dan generasi muda seperti sosok Pratamarhan itu harus diorbitkan bahkan generasi di Piala Dunia U20 seperti generasi Elkan Bagot kemudian generasi Rizky Rido ya walaupun sebenarnya Sintayong sudah mendopling itu ketika TC di Eropa di Eropa Timur melawan Makedonia dan lain sebagainya kemudian pindah lagi generasi ke generasi Hoki Caraka dan kawan-kawan artinya memang ini tidak mudah namun Sintayong ketika berani mengambil ini keputusan ini ternyata selalu berhasil untuk mengorbitkan mengorbitkan pemain muda ada nama-nama seperti Marcelino Ferdinand Ronaldo Kuateh kemudian Hoki Caraka kemudian belum lagi Cahayas Upriyadi dan juga Black Timnas saat ini yang juga bermain di Persija Jakarta Muhammad Ferrari nah itu adalah bagaimana produk-produk Sintayong memang berkembang di usia muda bahkan masuk di tima senior ini tidak mudah ini tidak gampang dan Sintayong bisa untuk menjadi acuan agar pemain-pemain muda ini bisa untuk masuk level senior oke itu adalah hal yang sangat bagus nah kemudian dari fakta selanjutnya atau statistik atau hobi saya bilang ini adalah yang bisa saya ketahui ya bahwa sebenarnya Sintayong ini mampu untuk bisa mendongkrak atau mendorong pemain-pemain yang memiliki mental tinggi nah ini memang sudah terbukti di laga ketika melawan ya kita ketahui seperti Kuwait ya kemudian Yordania kita ketahui saat melawan Kuwait Kuwait saja tuan rumah bisa kita menang dan itu pun Indonesia harus kebobolan terlebih dahulu kita ketahui ketika Timnas Indonesia ya disini saya ingin membandingkan karena memang itu kenyataannya ketika Timnas dilatih oleh Simon McNamee Indonesia ketika gol di babak pertama ya ini pasti teman-teman Indonesia pasti kalah dan ini memang sudah terbukti Sintayong mampu untuk membenahi mental pemain dari pemain-pemain itu sendiri nah oke kemudian yang selanjutnya teman-teman ternyata dengan adanya Sintayong ini mampu mendorong pemain-pemain muda ya seperti sosok Marcel, Lino kemudian Asnawi, Prata Marhan itu didorong kemudian diberi nasihat yang baik untuk berani keluar dan harus keluar dari zona nyaman ya kita ketahui dengan adanya 10 pemain abroad saat ini di Timnas Indonesia ini menurut saya membuktikan bahwa kualitas pemain dan juga pelatih itu seimbang artinya memang apa yang menjadi keinginan dari pelatih itu juga menjadi tujuan dari pemain itu sendiri dan ini akan menjadi hal yang bagus karena dari segi pengalaman Sintayong sudah tidak diragukan lagi kemudian dari segi pemain sendiri juga akan memiliki pengalaman yang akan disalurkan di Timnas Indonesia nah ini adalah poin yang bagus teman-teman dari mental dan juga beberapa pemain abroad ini memang menjadi setelan yang bagus untuk strategi Sintayong di Timnas Indonesia nah kemudian yang selanjutnya teman-teman imbas dari Sintayong jika memang tidak diperpanjang ini menurut saya karena saya melihatnya ini mengaja pada apa yang akan terjadi nanti dan saya tidak ingin sebenarnya ini terjadi oke yang pertama imbas dari jika Sintayong ini tidak diperpanjang kontrak tentu pola permainan akan berubah dan mungkin saja ya ini akan mulai dari 0 lagi mengapa demikian tentu kita sudah tahu setiap pergantian pelatih ataupun beberapa strategi yang berbeda itu akan mempengaruhi pola permainan dan Sintayong membangun fondasi yang kita ketahui memutus rantai generasi dua generasi sekaligus kemudian mengorbitkan pemain-pemain muda kemudian sehingga saat ini pemain muda itu sudah masuk level senior artinya ini akan menjadi fase yang sangat prosesnya lama kemudian Sintayong akan mendapatkan buahnya namun dia belum bisa untuk mengangkat tropi tapi prosesnya itu sudah benar nah ini yang memang menjadi hal yang sangat bagus namun sepertinya ketika akan mendatangkan pelatih baru tentu pola ini akan dirubah bisa saja ya teman-teman kita ketahui seperti sosok pemain-pemain muda itu tidak bisa dipanggil di tim mas senior namun lagi-lagi itu akan kembali ke kebutuhan pelatih baru namun menurut saya ini akan kembali lagi ke pabrik atau setelan pabrik yakni 0 nah kemudian yang selanjutnya tentu jika memang imbas dari Sintayong ini tidak diperpanjang tentu regulasi juga akan berubah dari skema pemanggilan pemain-pemain keturunan ya kita ketahui bahwa Sintayong ini tidak anti dengan pemain-pemain keturunan malah Sintayong menginginkan untuk para pemain keturunan bergabung bersama timnas dengan level pemain itu yang grid up artinya memang tidak sembarangan Sintayong ingin memanggil pemain dan kita ketahui jika tidak diperpanjang Sintayong ini tentu pola kemudian strategi apakah pemain keturunan dipanggil atau tidak di timnas Indonesia juga masih ragu atau absurd karena memang tidak ada yang bisa menjamin hal itu terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang dengan perbedaan pelatih baru namun yang jelas disini saya tidak ingin menyalahkan siapapun Sintayong memang habisnya di kontraknya 2023 nanti dan itu semua akan menjadi keputusan PSSI apakah akan memperpanjang atau tidak namun yang jelas jika pelatih itu kontraknya masih ada kurang lebih 6 bulan dirinya bisa untuk bernegosiasi dengan klub ataupun negara yang memang ingin mengontraknya dan itu memang sudah diperbolehkan dalam anjuran FIFA artinya memang kita tidak bisa melarang lagi dan itu memang harus tugas dari PSSI hanya dua pilihan mengontrak atau menyudahi nah itulah teman-teman oke mungkin itu saja teman-teman konten yang kali ini saya buat semoga bermanfaat dan menurut kalian bagaimana teman-teman apakah Sintayong diperpanjang atau tidak usah diperpanjang silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati